Terus mau pilih yang mana antara harta dan cinta? Ayo, mau pilih mana? Pasti selalu merasa kurang. Punya harta 1 miliar merasa kurang. Punya harta 3 miliar merasa kurang. Punya harta berapa triliun pun masih merasa kurang. Karena yang dicari hanya untuk diri sendiri. Terima kasih telah menonton. Kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Ya, hari ini tadi dari teks ditulis oleh Mas Nanang, kameramen saya. Bahas apa Mas? Mengembalikan cinta. Masya Allah. Mengembalikan cinta. Berarti ada yang hilang dong cintanya. Ada yang hilang. Oke. Kalau kehidupan dunia, ya kita cari rezeki yang berkah. Rezeki yang banyak. Rezeki yang berkah yang banyak. Buat ibadah kepada Allah. Yaitu untuk kehidupan akhir. Akhirat. Lagi begitu. Sehingga. Ajaran saya. Ya. Sukses. Dunia. Sukses. Akhirat. Kaya dunia. Kaya akhirat. Gitu. Insya Allah. Hari ini sedikit bahas cinta. Yaitu mengembalikan cinta. Masya Allah. Berarti ada orang-orang yang merasa kehilangan cintanya. Kata orang. Cinta itu berat. Cinta itu berat. Lebih berat daripada harta. Ya. Ada yang bilang. Harta saya habis gak apa-apa. Yang penting bisa mendapatkan cinta saya. Yang penting bisa mendapatkan kekasih saya. Berarti sedang gila cinta. Kan begitu. Ada yang mengatakan. Enggak lah. Yang penting kita punya harta. Cinta memang gampang. Bisa dibeli. Ya. Macem-macem lah kita. Punya prinsip. Ya. Ada yang lebih senang harta. Ada yang lebih senang cinta. Terus mau pilih yang mana antara harta dan cinta. Ayo. Mau pilih mana. Harta dan cinta. Tidak bisa dipilih. Ya. Dan jangan dipilih. Yang dipilih adalah Allah SWT. Pilihlah rahmat Allah. Pilihlah keberkahan hidup kepada Allah SWT. Jadi kalau mau milih cinta ya cinta kepada Allah. Itu yang lebih baik. Kalau milih harta. Harta karena Allah. Itu yang lebih baik. Ya. Kalau pengen kaya. Kaya karena ingin berdakwah di jalannya Allah SWT. Harta itu buat ibadah. Untuk berdakwah. Untuk ngaji. Untuk membantu orang lain. Bersedekah. Bangun masjid. Ya. Bangun shola. Pada pesantren. Ya. Haji. Umroh. Membantu anak yatim piatu. Fakir miskin. Ya. Orang jompo. Orang tua dan lain sebagainya. Saudara-saudara kita yang punya masalah dibantu. Dan niatkan karena Allah. Itu jauh lebih barokah. Kalau mencari uang untuk dirinya sendiri gak akan cukup. Pasti selalu merasa kurang. Punya harta 1 miliar merasa kurang. Punya harta 3 miliar merasa kurang. Punya harta berapa? Triliun pun masih merasa kurang. Karena yang dicari hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau yang dicari karena Allah. Karena yang dicari kita karena ingin beribadah kepada Allah. Untuk merahmat Allah Ta'ala. Insya Allah berapapun cukup kok. Sehingga sedekah tidak usah nunggu kaya. Sama. Cinta pun tidak usah nunggu Anda dicintai. Ya. Cintailah orang-orang yang Anda temui. Cintailah orang-orang yang di dekat Anda. Cintailah orang-orang yang Anda kenal. Dan cinta itu karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Matur Subhanun. Saking kauloh. Mungkin-mungkin berkah manfaat. Ya. Dan selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syahat, dohir, dan batin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.